Intro Selamat bergabung kembali di channel Pinata Pada video kali ini, saya akan menjelaskan Bagaimana cara menghitung harga pokok penjualan dalam bisnis retail Harga pokok penjualan merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh suatu bisnis atau perusahaan yang berkaitan langsung dengan produk yang dijual Berikut, data-data keuangan dari PT. Setia Pada tanggal 1 Januari 2020, PT. Setia merilis laporan keuangannya dengan data-data sebagai berikut Dimana posisi persediaan barang tercatat sebesar 200 juta rupiah Kas dan setara kasnya sebesar 75 juta rupiah Bendaran operasional tercatat sebesar 35 juta rupiah Hutang dagang tercatat sebesar 65 juta rupiah Dan modal PT. Setia per 1 Januari 2020 tercatat sebesar 245 juta rupiah Ada pun transaksi keuangan yang terjadi selama periode 1 Januari sampai 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut Dimana omset penjualan sebesar 360 juta rupiah Retur penjualan sebesar 5 juta rupiah Potongan penjualan sebesar 20 juta rupiah Pembelian sebesar 400 juta rupiah Potongan pembeliannya sebesar 20 juta rupiah Retur pembelian sebesar 7 juta rupiah Sementara beban angkut yang terjadi atas transaksi pembelian yaitu sebesar 6 juta rupiah Berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan akhir periode 31 Desember 2020 Tercatat nilai persediaan barangnya sebesar 375 juta rupiah Dari data-data keuangan tersebut Berapa besaran harga pokok penjualan yang terjadi di tahun 2020 Berikut saya sampaikan Cara menghitung besaran harga pokok penjualan Yang pertama kita masukkan nilai persediaan awal 1 Januari Sebesar 200 juta rupiah Yang kedua kita menghitung besaran pembelian bersih yang terjadi selama tahun 2020 ini Untuk dapat menghitung besaran pembelian bersih Yaitu dengan cara menghitung besaran total pembelian yang terjadi Pembelian yang terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 400 juta rupiah Ditambah dengan beban angkut atas pembelian sebesar 6 juta rupiah Dikurangi dengan potongan pembelian yang terjadi selama tahun 2020 sebesar 20 juta rupiah Dan dikurangi lagi dengan retur pembelian yang terjadi selama tahun 2020 sebesar 7 juta rupiah Sehingga diperoleh nilai total pembelian bersihnya yaitu sebesar 379 juta rupiah Nilai persediaan awal ditambah dengan nilai pembelian bersih Itulah yang disebut dengan harga pokok barang yang siap untuk dijual Yaitu sebesar 579 juta rupiah Harga pokok barang yang siap untuk dijual ini Dikurangi dengan persediaan akhir 31 Desember Sebesar 375 juta rupiah Itulah yang disebut dengan harga pokok penjualannya sebesar 204 juta rupiah Sehingga total harga pokok penjualan PT Setia yang terjadi di tahun 2020 Yaitu sebesar 204 juta rupiah Semoga simulasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua Buat rekan-rekan, jangan lupa subscribe, like, dan komen Selamat menikmati